IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam IMPACT FAMILY Nah saudara Kita sudah membicarakan Bahwa Kita itu diciptakan Untuk menyenangkan Tuhan Dia menciptakan semua yang kelihatan Yang tidak kelihatan Jadi kita sebagai manusia itu Pandangannya terbatas Terbatas Jadi kita hanya tahu Sekarang Apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu Yaitu Rahasia Tuhan Mengapa kita tidak Lalu tahu Oh besok mau begini begitu Aduh kalau begitu Orang akan bersiap-siap Ya Aku tidak tahu apa yang Hari esok Ya Tapi kita tahu satu hal Bahwa yang memegang hari esok Adalah Tuhan Nah Pernah Jeremia itu Dia sebagai nabi Karena dia harus Memberitahukan nubuatan Apa yang akan terjadi Jadi dia memberitahu Bangsanya Supaya pada waktu itu Takluk sama Babil Ya Sama Pada waktu itu Raja jadi heran Dikiran Nehemiah ini Berkhianat Jadi dia itu Ditangkap Dikurung ya Di istilahnya Dikurung Di Pelataran Istana ya Penjagaan Istana Lalu Pada waktu Dia dalam keadaan Susah itu Dia heran juga ya Dia ibu hamba Tuhan Dia disuruh Tuhan Dia menjalankan Perintah Tuhan Tapi kok Dia bisa jatuh Menderita Lalu Disini ada firman Tuhan Ya Berserulah Kepadaku Maka Aku akan Menjawab Engkau Dan akan Memberitahukan Kepadamu Hal-hal Yang besar Dan yang Tidak Terpahami Yaitu Hal-hal Yang tidak Kau ketahui Ya Ini Jeremiah 33 Ayat 3 Sesuatu Yang Rahasia Yang Tidak Tahu Memang Yang Tidak Bisa Kita Pahami Juga Jadi Sudara-sudara Kadang-kadang Itu Kita Juga Heran Tuhan Menciptakan Kita Kita Mau Menyenangkan Tuhan Tetapi Kita Bisa Menghadapi Kesulitan Menghadapi Penderitaan Ini Dikurung Sudara Pernah Jadi Pasung Juga Sampai Menderitanya Seperti itu Nah Ada Ada Juga Di antara Kita Sakit Yang Menderita Penyakit Mengapa Memang kita Tidak tahu Tetapi Tetap Berserulah Kepada Tuhan Maka Dia Akan Memberitahukan Kepada Kita Hal 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 Yang Besar Yang Kita Tidak Tahu Kita Tidak Paham Yang Kita Tidak Tahu Jadi Hanya Berserah Saja Kalau Tuhan Ijinkan Segala Sesuatu Yang Terjadi Kepada Kita Apa Kita Bisa Berbuat Apa Kita Memang Berusaha Tapi Hati-hatinya Jangan Bergantuk Pada Manusia Kadang-kadang Orang Kepepet Kepet Bukannya Kepetuhan Tapi Ke Pinjol Pinjaman Online Karena Anak Muda-muda Banyak Orang Pinjaman Online Menjerat Kalau Kita Tidak Bayar Lalu Nama Kita Disebar Sebarkan Dijelek Jelekan Ada Beberapa Orang Yang Mengalami Demikian Nah Itu sebabnya Jangan bergantung Pada Manusia Pada Waktu Kita Berdoa Pada Waktu Kita Butuh Kita Berdoa Tuhan Bilang Aku Kalau Kamu Berseru Kepadaku Maka Aku Akan Menjawab Engkau Ya Tapi Kita Manusia Kadang-kadang Tidak Sabar Ingin Dijawabnya Segera Langsung Tapi Kita Harus Menunggu Waktunya Tuhan Kalau Tuhan Menjawab Itu Yang Paling Baik Pimpinan Tuhan Yang Paling Baik Jawaban Tuhan Yang Paling Baik Tapi Kita Harus Menyerahkan Diri Berserah Ya Seperti Orang Yang Sudah Masuk Quick Sun Semakin Kita Bergerak Usaha Sendiri Semakin Kita Masuk Kedalam Harus Tunggu Ada Orang Yang Menolong Dan Dia Ulurkan Kayu Atau Apa Ya Untuk Kita Ditarik Keluar Nah Tuhan Sudah Memberitahu Berserulah Kepadaku Maka Akan Menjawab Dan Memberitahu Hal-hal Yang Besar Yang Tidak Terpahami Dan Yang Tidak Kita Ketahui Jadi Memang Segala Sesuatu Yang Masih Di Depan Kita Tidak Tau Kita Hanya Bisa Berserah Kepada Tuhan Ya Mari Sudara-sudara Tetap Beriman Teguh Berserah Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Atas Firman Dia Dia Hanya Hanya Pasrah Kepada Engkau Engkau Yang Menyembuhkan Karena Engkau Adalah Tuhan Allah Kami Yang Maha Kuasa Kami Juga Berdoa Bagi Orang Yang Sedang Dalam Kesulitan Hidup Tuhan Angkatlah Mereka Supaya Mereka Juga Hanya Berseru Kepada Engkau Dan Itulah Janjimu Tuhan Bahwa Engkau Akan Menjawab Kami Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Menanti Jawaban Tuhan Bagi Orang Orang Yang Sedang Menderita Memerlukan Engkau Amin Sampai Berjumpa Pula Ya Tetap Berserah Kepada Tuhan Dia Akan Menjawab Berseru Kepada Tuhan Sampai Jumpa Ciao Sampai